Teruswaka dan Jenidin Jidan dihujud karena cover videonya dianggap hindaan di kagangan band dan armada Akhirnya minta maaf Ya, akhirnya minta maaf penyanyi youtube pendatang baru Akhirnya minta maaf setelah videonya bersama Teruswaka dalam memparodikan Andi Kakangan Band dan Rijal Armada yang viral Banyak yang menghujud Triswaka dan Jenidin Jidan ini guys Netizen menyebut nyanyi kafe ke kafe aja berlagu Terkenal juga instan Zaman mereka terkenal, kalian pada masih bocah Mereka udah terkenal duluan Warawiri dari panggung ke panggung masuk TV sana sini Yah, begitulah kalau netizen sudah bereaksi Bahkan tak sedikit netizen yang mencemooh Teruswaka dan Jenidin Jidan ini Sebagai penyanyi tak punya attitude Penyanyi baru netas kemarin sore saja sudah nyari gara-gara Padahal jelas Andika dan Rijal Armada yang duluan terjun ke dunia musik Dalam video yang viral di media sosial Triswaka dan Jenidin Jidan Tampak meng-cover lagu kangen band Tapi bukan hanya sekedar cover lagu saja Mereka begitu totalitas untuk mengirukan ekspresi Hingga suara Andika saat menyanyi Lagu kangen band yang mereka cover yaitu selingkuh dan penantian yang tertunda Karena video ini viral, akhirnya Jenidin Jidan minta maaf kepada siapa saja yang tersinggung Atas perbuatan mereka Untuk kalian yang mungkin itu gak enak Udah aku minta maaf ya Ya aku emang kadang pernah ngajar Ya aku minta maaf ya Buat yang semalam semuanya Dan Arman Maulana pernah bercerita dalam videonya Fenomena tentang kangen band Walaupun kangen band dihina pada masanya Tapi tak dipungkiri Kalau kangen band pernah mencetak beliaran rupiah dari grup yang dihina itu Ya terus story Andika kangen band Jaman kangen meledak Semua orang ngebully Semua orang ngebully Apaan sih ini grup band gak bisa main Dia Lu mau dibully apapun Tapi kangen band menghasilkan diliaran grup yang Betul? Kita gak bisa deny ya Itu faktanya Gak bisa deny, itu fakta Gue ketemu di inbox, di dasya Di backstage Gue ngobrol sama mereka Terus anak-anak TV kadang-kadang bingung Ngapain tuh Si Arman ngobrol sama anak-anak kangen band Nama si Andika Seru banget gitu Buat gue Gue justru mempelajari Apa sih dari Andika Apa sih dari kangen band Yang bisa orang sampai mencintai Dan sampai karyanya dia ribu Sampai di miliaran rupiah Karena buat gue itu Apa gitu Karena sangat perlu dipelajari gitu Kenapa kamu mesti ngebully Ini Ngapain sih lu Ngobrol sama Lu gila Lu Lu bisa gak kayak gitu Gua asyik Ya Kangen band pernah mencintai miliaran Dan terbukti Manggung sana sini Dan Masih dipakai EO Untuk ngisi acara di setiap kota di Indonesia Karena semakin mereka dihina Semakin mereka naik Terbukti Walau banyak yang menghina Tapi semua hafal lagu-lagu mereka Apalagi waktu konser Jiniden Jidan Berkomentar dalam video live-nya Kalau sebenernya Tidak ada apa-apa Antara dia dengan Andika Kangen Band Dia tidak masalah Kalau disebut musisi cover Tapi punya karya Memang kalian ada Sindir Jiniden Jidan Kepada netizen Kayak hanya keren aja yang goreng gitu Kayak apa ya Aku yang aneh sama kalian ini Panik enggak Aku enggak panik Karena memang kita enggak ada masalah Si cover paling bersakiti Iya aku juga cover Tapi aku ada karya Situ ada enggak? Enggak ada ya Udah betul enggak sih? Dan Andika Kanben Tak mau menanggapi hal ini Baginya ini sudah biasa Sebuah hinaan Tapi dia pernah berpesan Silahkan hina saya Tapi jangan hina Ibu saya Atau anak saya Saya akan bunuh orangnya Bapak terpon masih simple Tapi saris Nah gimana nih menurut kalian? Silahkan beri komentar kalian di bawah Waktu dan tempat dipersilahkan